mohon bantu dalam doa aja karena itu ya mentor menurut kita itu mentor biar kita kabal, kita sedikit aneh dalam dunia pekerjaan waktu dia, berarti kita mulai mengambil ke entertain jujur Pak Dede oke kalian semuanya senang bisa ada lagi di video kali ini, di video terbaru chit chat with Mariska dan yang akan chit chat dengan Mariska kali ini, sudah ada di Menado, seorang teman menelama Alex Asterix, Alex adalah pemilik sinar event organizer dan saat ini juga sedang sibuk dengan berbagai bisnis-bisnis yang lain dan kita nanti coba tanyakan ke Alex apa saja bisnis yang lain yang saat ini sedang digeluti pasca COVID-19 oke, selamat pagi maaf mengganggu waktunya Alex terima kasih sudah meluangkan waktu bersama di sini selamat pagi, sehat kan? selamat pagi, sehat oke ini jadi sebelum kita chit chat ada bilang ada sedikit keluhan ya, kena umbas lah ya dari entertain event organizer yang saat ini mungkin ada tapi satu dua kali ya Alex tidak banyak seperti dulu kan bagaimana menyikapi menyiasati supaya ya tetaplah ada ya tidak hilang pendapatan gitu ya tetap ada ya jadi apa ini COVID sudah hampir setahun ya yang kita rasakan tapi ya kegituan kita masih bisa berpikir tajam untuk bagaimana keluar dari keluar dari apa COVID ini supaya kita bisa bekerja karena kita kan terdampak COVID yang entertain itu paling-maling terasa jadi bagaimana kita harus keluar dari hal ini supaya kita bisa masih mendatangkan income jadi kita berpikir tajam akhirnya kita oke kita bikin art shop itu jadi kita bikin kayu-kayu ya saya kita kita berbahasa bahasa menado semangkul campur Alex ya iya kita bilang pak kitab suami ini ada kita bertemuan bikin dia tertarik dengan apa itu meja barrel barrel tapi yang kecil yang kecil dia suruh tanya kalau Alex itu bisa di luar outdoor atau cuma bisa di dalam kalau untuk untuk barrel sendiri tergantung kualitas kayunya jadi kalau kayunya bagus yang memang bisa untuk outdoor ada ada jenis kayu juga akhirnya kita mendalami perkayuan dampak covid tapi kan tidak lari-lari jauh untuk outdoor harus memang benar-benar kayu yang kayu kuat sementara kita sekarang go green jadi untuk mencari material juga agak-agak susah ya makanya kami hanya mendapatkan kayu yang memang benar-benar kayu yang orang potong tinggal orang ambil dan bikin sesuatu dia bilang bisa di outdoor dia mau pesen delapan yang kecil sama meja meja solidwood tapi cuma atasnya karena bawahnya dari sini jadi kita jadi cicet cuma tanya dulu bisa di outdoor karena mau taruh di luar taruh lampu untuk di driveway rencananya mau taruh di driveway terus ada lampu untuk outdoor bisa tapi kita harus memang clear agak tebal supaya tidak masuk air ke pori kayunya jadi finishingnya agar supaya dia tidak cepat rusak itu aja pengirimannya tapi kan sekarang sudah akta dan sekarang sudah bagus apalagi kalau kayu memang sangat sensitif saya dengar dari luar dari luar negeri itu mereka takut rayaknya migrasi ke sana kira-kira seperti itu nantilah kita bicarakan itu ya Lex ya 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 thank you ya tapi untuk memestan ya agak tertarik katanya dia udah mau kita bersyukur banyak sih banyak teman-teman yang mengetahui hal ini yang mana kita paling berdampak ya event organizer kemudian talent-talent baik MC singers band player mereka sangat-sangat terdampak lah gitu tapi pemerintah juga sangat membantu saat ini apa tuh pemerintah si solusi apa Lex jadi akhirnya kita dapat solusi dari kementerian kementerian mereka minta supaya agar kita bisa dikontrol yang terdampak terdampak sekarang ada namanya kemudian ada backstager Indonesia event organizer jadi ada DPP ada DPD jadi kita sekarang jadi sama-sama semua dan terdaftar di kementerian kementerian lewat organisasi ini organisasi resmi jadi kami tinggal menunggu aja kira-kira apa yang kita bisa mendapatkan dampak dari sana tapi ya kita harus struggle kita harus memang benar-benar berpikir tajam apa yang what we have to do gitu untuk mendapatkan income sekarang tapi lumayan kan banyak sekali kita lihat Alex tuh banyak yang pesen bagus juga itu materialnya itu itu Alex yang desain sendiri atau ada ada yang jadi idenya idenya dari saya saya berpikir oke ini di Manado saya kadang melihat art shop yang benar-benar mungkin yang ada saya lihat ada ya di Bar Monetomon itu banyak art shop ya sebelah kiri tapi mereka untuk modelnya masih babak gitu terus jadi kita coba bikin sesuatu something different jadi kita mau memang benar-benar apa out of the box gitu jadi gak mau yang copy paste apa gitu dan jadi tolong bikin sesuatu yang bahkan barang sisa dari itu dari bikin barrel kita bisa bikin mirror kaca-kaca yang lucu-lucu seperti ini sedikit promote ya akhirnya teman-teman yang banyak teman-teman yang diorang lihat oke Alex bajual itu barrel orang pesan ya tapi banyak yang kasem mereka bilang oke diorang mau yang begini boleh gak boleh yang yang begini gak jadi mereka beride juga dan kita berani terima kritikan berani pokoknya supaya mau maju gitu biar diorang bisa oh iya ini bagus bikin begini kalau diorang pakai ide begini oh iya coba ya kalau misalkan ada yang punya mereka gambar sendiri terus kasih Lex kita mau yang seperti ini bisa gak itu termasuk yang seperti itu diterima juga diterima 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 karena ini memang susah ya kalau di Eropa mereka bikin barrel itu kalau kita pelajar kita lihat kan kita learning by doing juga ini tapi hasilnya kualitasnya bagus karena Dodo juga bikin saya sih bantu-bantu ide kemudian yang bikin Dodo jadi kita kerjasama kita oke kita plan kita bikin gambarnya oh ini plus minusnya begini kita bicara dulu oke kok ini kurang tinggi ini duduk gak nyaman gitu ya kita mau bikin sekomfort mungkin jadi akhirnya dapat produk yang kita bikin kemudian itu memang sedikit handmade karena finishingnya kita harus pakai piso semua alat jiksu alat potong kayu alat semua ada sekitar sembilan sampai ya alat yang keluar finishingnya pakai pakai pisau supaya dapat semuanya dudukannya begitu jadi handmade handmade ya ya banyak jadi apa marketnya masih untuk saat ini masih masih ya seputaran teman dan itu Indonesia betul yang untuk keluar masih sementara juga dipelajari gimana custom dan segala untuk keluar untuk keluar saya sudah dapat penawaran itu kita baru jalan setengah tahun hampir setengah tahun ada teman kami di Australia mereka kasih kabar kalau ini Australia mau membantu Indonesia dengan sekarang bisa masuk produk Indonesia lebih banyak lagi itemnya ke tanah tapi kita harus ikut UKM gitu-gitu kita harus terdaftar harus by government and then we can send produk produk ke tanah gitu karena ada peraturannya kalau kerjasama kita kirim ke sini belum tahu ya kalau dengan Amerika tapi kalau dengan Australia kita sudah dapat linknya jadi bukan hanya barrel kita tetap quality control yang disana mereka perhatikan kemudian kualitas kayunya quality controlnya itu seperti apa apa ya apa yang kira-kira mereka yang paling mereka pertama kualitas kayunya kedua finishingnya finishingnya karena kan sudah keluar jadi tidak mungkin kalau sampai sampai di sana kalau mereka bilang oke send back ini tidak jadi mereka harus lihat dulu kualitasnya betul-betul oh ini oke yang namanya art kan kita gak bisa argain tanda kutip gitu ya kalau art konstruksinya kuat gak orang berapa kilo bisa duduk gitu atau ini high table ini gimana bisa orang bisa harus sesuatu berapa banyak produk yang bisa jadi kadang kita bikin panggil fotografer untuk teman-teman fotografer PRM vice bantu dong fotoin itu kan buat promote saya kira seperti itu sekarang soal kita balik ke event organizer itu dia terakhir kan Alex bersama Zino ya di Jakarta itu bikin apa itu acaranya ke presiden itu ya dan banyak sekali juga di event organizer di Jakarta cukup terkenal itu apa ada suka duka selama perjalanan ini sebelum covid ya kita bicara sebelum covid sebenarnya sih suka dukanya ada kalau sukanya paling banyak karena kita mencintai pekerjaan jadi kita memang benar-benar all out tapi kalau dukanya capek doang lelah tapi lelah juga kita bawa enak tidur itu bisa dua hari mager dong bilang sekarang malas gerak tapi kalau ya kita cuma begitu atau ya sedikit problem dengan apa di lapangan ya paling itu sih weather cuaca pernah ada konflik dengan karena kan kalau event organizer itu kan bisa biasanya itu sekolah yang besar itu audionya sendiri apalagi kalau musik atau mungkin ada apa gitu dari apa itu yang bagong suka urus apa LED ya kenang gak ada konflik gitu karena kan I.O nya maunya seperti ini tapi taruhnya seperti ini pasangnya salah mungkin mungkin kalau kalau terangkan selama nih jadi almost 21 tahun ya jadi so dom bilang kalau tadi GS2 itu kalau kalau dengan vendor kalau dengan vendor yang penting kadang memang untuk plan jadi for the first we can we have a plan for layout something layout itu berhubungan sangat berhubungan dengan vendor jadi layout ini kita udah ukur nah pas tiba di lapangan ini masalah komunikasi kadang-kadang kita udah komunikasinya udah bagus dengan dengan apa via vendor baik ukuran jam loadingnya semua-semua itu jadi pas tiba di lapangan ada sedikit lari-lari sedikit ukuran itu sih no problem jadi kita banyak challenge sebenarnya kalau untuk 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 production ya kalau sudah di venue kadang-kadang kita harus wah ini misalnya pas ukurannya vendornya udah bawah ukurannya pas dan tiba-tiba wah kadang-kadang klien bilang wah ini kok waktu kita naikin lecet sedikit ini akan kelihatan gitu kan besinya atau dudukannya nah kita harus cari cara harus dapat chat malam itu mau toko chat buka atau ya salah printing pokoknya kita harus ya menjalin hubungan baik dengan pihak vendor dan digital print something gitu pokoknya karena kita kadang-kadang last minute harus itu challenge-nya harus eh minta tolong malam-malam boleh gak kita print ini atau boleh gak kita beli chat begitu harus dan itu yang apa yang meng-hire I.O. itu mereka breakdown ya harus benar-benar semua di ada ya gak bisa ada ya ya jadi begini ya kalau kalau bicara event organizer memang luas karena di line corporate beda-beda corporate ok let's say for sekarang oil company besok misalnya apa bank atau whatever nah itu kita harus knowledge-nya kita harus tahu juga jadi kita harus belajar product knowledge-nya dan apa you do your homework juga iya betul jadi memang kita harus benar-benar tahu knowledge-nya apa baru kita bisa kerja nah itu mereka menggunakan event organizer rupadom bilang anda sibuk kami lemas jadi mereka mereka menggunakan jasa kita supaya memang benar-benar ya kreativitas kita dapat gitu kan mereka ya kliennya mau seperti itu except government kalau government memang udah 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 ada platformnya gitu jadi udah oke tidak boleh improvisasi iya karena ya betul itu kalau ya contoh kecil kalau government kalau kalau misalnya ambil ambil contoh menterinya tinggi seperti apa senyamannya dia podiumnya dia gitu jadi sudah ukurannya udah pas gitu sayang toh kalau misalnya menteri pendek pun dipe podium setinggi gitu jadi itu sudah ada catatannya gitu kan oh ini harus begini ini harus begitu supaya semua kelihatan lebih baik apalagi sekarang kan udah zamannya live streaming udah zamannya internet jadi semua harus apa good looking ya bisa live termasuk lighting lighting juga sound system juga ya LD nya apa sih LED 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 jadi itu mereka pergunakan jasa kita sebenarnya ya karena kita udah udah pasti semua pekerjaan kita meetingkan duluan itu jadi ada timelinenya kemudian ada layoutnya jadi kita punya layout timelinenya kapan kerjanya sampai kapan gitu nah itu memang harus dikawal kalau tidak dikawal pasti ada sedikit yang namanya di lapangan juga pasti ada perubahan seperti tugang insinyur pasti hitung-hitungannya pasti di lapangan kita tetap harus bilang harus damandor dan mesti jaga pernah ada menangani jadi event organizer kemudian ada artis rewel atau uh DP minta-minta ini minta itu macam-macam pernah enggak ada seperti itu yang banyak kali tapi ya kita harus berusaha meng-cover karena itu pengaruh on stage-nya gitu ya kan misalnya ya kita semaksimal mungkin bisa meng-cover karena itu kita sudah bicara mungkin fisikis dan karakter seseorang jadi itu ya jadi begitu artis A belajar dulu dia ini seperti apa hadiah karakternya begini karena kan yang namanya artis berarti talented dia harus menghibur jadi kita harus memang benar-benar dia suka begini kita harus usahakan jadi ya memang harus mengusahakan untuk bisa meng-cover keinginannya gitu agar supaya tidak berpengaruh di saat dia perform seperti itu agak-agak sedikit itu ya kalau boleh tahu mau berbagi cerita kira-kira berapa persen pendapatan itu drop dari yang banyak saya tahu Alex banyak dan Jino kira-kira dropnya jauh enggak Alex dropnya sangat jauh saya sudah merasakan tidak 100% tidak 100% karena kan kamu masih ada satu-satu tidak 100% drop memang drop jauh kalau kita sangat drop tapi itulah kekuatan kita adalah bisa drop kita harus berpikir tajam dan itu tadi harus survive tidak bisa kita diam harus bikin sesuatu memang drop karena ini international issues dan berhubungan dengan kesehatan health health healthy jadi tidak harus memang namanya orang entertain juga satu hal adalah entertainer jadi kita saving enggak banyak gitu kan apalagi saya pribadi bilang bantu jadi whatever kita kita harus berarti kalau Alex bilang bantu berarti kan saving cuma sendiri kan enggak ada tanggungan enggak enggak tanggungan gitu kan tapi lebih sosial dengan orang-orang gitu secara fisikis memang drop banget tapi tetap happy Alex pernah enggak ada kisah menyedihkan ketika tidak dibayar atau lupa dibayar atau kejadian-kejadian seperti itu yang menyakitkan dan menyedihkan apa kliennya lupa atau pura-pura lupa atau seperti apa kalau bicara lupa ya boleh sih human error itu tetap ada tapi kalau tergantung tergantung klien yang punya manajemen berarti enggak bakalan lupa cuma tertunda aja ya tapi kalau personality yang kita kerjakan itu ya itu kadang-kadang memang dong lupa betul-betul mungkin karena confused atau biasalah orang bikin acara kan kadang-kadang sibuk nah itu dan ya kalau untuk terpending sampai sekarang ada beberapa sih tapi ya ya namanya orang sudah mengikhlaskan ya sudah mengikhlaskan ikhlas ikhlas itu ya itu lah itu pengalaman tapi ya apa boleh buat gitu ya memang kita harus terima karena ya namanya juga orang maaf kalau sebab-bawah Kristen orang Kristen itu sebenarnya sabar kayak ya meledak sedikit boleh tapi habis itu sudah kelar kalau begitu tabur tuai dan bilang santai aja relax nanti pasti banyak kalau pengalaman kita dapat di lain kan nanti di sini betul-betul untung baik untung oke Alex kalau kita boleh tahu itu sebenarnya yang event organizer itu di tender atau gimana proses Alex dan teman-teman dapat dapet dapet job prosesnya gimana apa tender atau ya 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 jadi kalau bicara proses salah istilahnya saya tidak begitu paham ya ya jadi kalau proses bagaimana kita mendapatkan pekerjaan di event organizer memang zaman dulu lebih banyak orang lebih kenal person to person jadi mode-mode itu ya jadi promosinya mulut ke mulut ya tapi kalau sekarang kan orang sudah sudah berpromosi lewat apa lewat internet jadi automatically sometimes jadi kadang-kadang dari mana aja orang bisa lihat oh ini Alex bisa begini oh bisa event organizer-nya begini nah di saat mereka tahu mereka minta untuk daftar dulu menjadi vendor menjadi supplier atau vendor gitu ya kalau dia company dia punya perusahaan corporate ya pasti dia suruh daftar vendor dulu kemudian ada beberapa aplikasi yang harus kita itu kemudian dia minta kita kreasikan ini produk misalnya launching atau apa gitu banyak ya dan kita ikut pitching jadi normal itu kalau di corporate itu harus ada pitching karena harus tender dang dorong bilang karena itu biar kelihatan fairnya jadi pihak kantor juga tidak ada permainan itu secara managerial tidak ada kongkalikong dengan pihak event organizer memang benar-benar bukan penunjukan langsung tapi pengalaman saya pernah ada pengalaman di kongkalikong atau korban kongkalikong oh banyak itu terjadi ya tapi ya itulah misalnya seperti apa dan saya juga pernah merasakan itu maksudnya saya bisa pernah menikmati kongkalikong itu karena kualitas juga kualitas jadi misalnya wah ini udah peraturan secara manajemen ini harus di pitching gitu bisa kamu terus di salah satu korporan piching bahasa IO ya sender bahasa ya kalau ada proyek jadi gak perlu di pitching oke kita bilang kalau memang harus itu yang saya menikmati ya jadi saya menikmati yang hal itu jadi oke ini kan kamu terus Lex ini dari kantor pusat udah nanya gitu kenapa Alex terus ya mereka masih mempertahankan karena kalau Alex yang kardiak tadi bilang non tidur enak jadi Tuhan begitu aja jadi semua gak perlu jaga-jaga gitu udah udah all out jadi timeline-nya schedule-nya semua layout-nya udah persis seperti di meeting gitu kan nah kalau dia datang newcomer pendatang baru untuk IO misalnya apa dia baru experience-nya masih 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 baru begitu kan dorang juga meragukan hal-hal itu dorang lebih memang senioritas penting sekali dalam pitching tapi kita juga pernah merasakan karena oh basudara begitu kan ada-ada-ada ya kolusi sedikit atau nepotisme dengan ya corporate ya ini kita bicara corporate ya ya ini ada pesudara loh biar lihat orang senior kalau dorang basudara berarti ini ada hubungan sama basudara dimana aduh menjamurkan banyak sekali event organizer sebagian tapi persaingan ini biar tetap sehat tetap ya gimana ya tetap persaingnya bagus sekarang banyak sekali banyak tapi itulah sekarang ya itu bersyukur banget dengan pemimpinannya presiden kita ini Pak Jokowi pelan tapi pasti gitu memang untuk entertain sendiri ya kami sebagai event organizer kaca matanya melihat wah baguslah untuk sekarang bagus tapi kita akan menikmati ini kan sementara gak segampang membalikan telapak tangan untuk bikin ini event organizer solid seluruh Indonesia ya saya rasa aduh itu waktu karena sekarang sudah ada sertifikasi maiz jadi pemerintah itu udah bikin ini harus begini-begini kalian gitu ya ya berharap ini kita akan menikmati sebenarnya programnya itu sudah sangat luar biasa cuman karena ada covid-19 nya aja jadi tapi sebenarnya kalau tidak ada covid-19 ini pasti sudah berjalan lancar itu ada gak pembagian karena sekarang Alex bilang tadi ada evento kan ya itu ada ada backstager dibagi-bagi kuota di setiap daerah itu gak ada arahnya mau ke sana sebenarnya kalau saya lihat arahnya mau ke sana kacamata saya yang kita sampaikan tadi adalah mau ke situ dia mau akan bagus ke depan orang itu pejuang-pejuang lama tinggal menikmati tinggal dua kali pilkada sorry ini 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 moment ini harus di benar-benar ya pas covid-19 berlalu itu harus benar-benar tabungan masa depan itu harus saving Alex nanti kan karena banto menurut kita kalau banto malah lebih savingnya lebih mudah karena tidak perlu memikirkan ya justru karena banto easy come easy go easy come easy go pergi kemana-mana harus harus di manage oke apa sekarang kita ke 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 event apa itu kira-kira program event ke depan programnya ada banyak jadi mungkin kalau program kita bisa kita send text aja di inbox karena ada beberapa program yang sudah dirangkumkan kemarin kita rapat rakerda sekretarisnya Pak Gino sudah sampaikan di grup tapi program-program kerjanya ke depan itu sudah ada nanti kita send bisa mungkin nanti text aja karena banyak program lumayan lah untuk program paling jangka pendek jangka pendek pasti ada yuran program kecil kalau ada yang sakit ada yang terjadi resiko atau itu kita ada programnya program paling kecil di luar program kerja yang lain jadi ada banyak program untuk ke depan itu orang-orang yang di event itu ada asuransinya nanti kalau ada apa-apa kalau insuransi ya by person pendiri sendiri mungkin kita belum sampai di situ nanti kan kalau besar nanti kan bentara itu bikin acara besar jatuh oh iya kalau berhubungan dengan event ya kita zaman dulu aja sudah pakai insurans sudah ditawarin sama bumi putra dulu ya event outdoor event indoor ya itu karena force major kita gak tahu harus itu tiba-tiba timpa apa dan kita juga kalau event itu kan kita lihat entrance-nya exit-nya apalagi covid ini banyak positifnya sebenarnya jadi kita aksesnya ya kita kita bisa yang dulu orang masuk gak teratur sekarang orang antri ya banyak-banyak hal-hal positif yang kurang dapat gitu kan jadi kalau mau pi festa masuk tanpa lain keluar tanpa lain gak bisa ya kayak masuk bioskop no begitu kalau duduk super jarak bagus banget sebenarnya kalau kita sih itu positif bagus sekali menggunakan masker untuk kesehatan kalau tutup masker lain kali itu misalnya bau kanal nih muka coba make up gagah-gagah so dandan aduh kalau tidak tutup masker tidak dapat dia mungkin nanti ada orang-orang art mau bikin masker dan ya mudah-mudahan tetapi kata kita yang kita dengar masih pakai masker sampai 2023 23 kata oh how come jadi kita juga gak tahu tapi berharap semua semua baik-baik saja ya baik-baik yang gak pakai masker berarti seleksi alam aja udah yang bertahan bertahan yang tinggi-tinggi apa suruhnya pakai masker orang menado di langur apa suruh gak hidup sehat di menado sudah sudah ada sudah mulai turun kalau kita gak maaf kalau salah turun turun semenjak operasional jamnya sudah dikurangin untuk pelaku usaha UKM baik pun itu jadi semua sampai jam 8 jadi ya turun berturang berturang tergantung DP orang-orang ini eforianya bagaimana sekarang Lex di menado menjamur banyak sekali event organizer banyak itu bagaimana menurut Alex itu baik atau jadi susah jadinya dapat itu jadi sebenarnya kalau kita lihat baginya banyak ada pukis cuma berbagai untuk banyak orang kalau kita lihat sih karakter yang kita sepanjang kita ini ya mulai di dunia pekerjaan itu latah itu masih jadi kayak dulu orang buka butik semua buka butik butik jual baju gitu ya orang buka jadi tidak mau bikin usaha kreatif begitu apa begitu tapi ada income begitu jadi latah gitu jadi orang buka restoran semua restoran rumah kopi semua wow event organizer jadi dong rasa trend gitu oh ini trend gitu kita sebagai event organizer yang kita rasa selama ini tidak gampang memang ada orang bilang tiapannya di sekolah di sekolah di sekolah oh pikiran 17 Agustus ini ini harus punya experience dan harus komunikasinya harus bagus ya ini bicara communication kalau kita jasa kita harus memang komunikasinya bagus jadi kalau kita bilang sampai A harus sampai ke sebelah A A terus-terus jangan A itu lain jadi harus punya banyak pengalaman gak bisa knowledge-nya harus banyak jadi event organizer itu gak sebarang sebenarnya buat gitu memang kelihatan gampang oh cuma bikin panggung kok sistem lighting ini ada ada sound engineering-nya ini harus butuh tenaga yang expert memang benar-benar jangan ya stel tahu kalau tahu stel gitu ini wedding organizer menjamur banyak banget tapi mereka cuma sebatas ini pakai ya sorry ya kita sebenarnya harus bikin kelas ini karena gemes kita lihat banyak wedding organizer banyak tapi yang profesional kita lihat cuma dua cuma segitu lain itu kita lihat aduh siang ini masih yang penting itu acara tapi detailnya kemudian jadi kita mulai sekarang ada satu wedding yang kita tanganin kita dipercayakan sebagai eh orang panggil ayah wedding organizer kita mau kawing oke sukses acaranya sukses apa sebab sukses jadi kita nyenang one man show ya oke pertama kita mulai terapkan sekarang dimana masyarakat harus tahu jangan hanya pakai wedding organizer harus pakai event organizer karena wedding organizer itu kita lihat persepsinya nggak merangkul semuanya gitu mereka hanya datang hal-hal kecil yang bisa dikerjakan oleh satu orang bisa jadi untuk tiga cuma satu orang mau kerja tiga orang ada kerja di situ jadi jumlahnya jadi banyak orang lihat eforianya eh event organizer pakai berapa orang oh cuma lima lebih banyak ini orang atur-atur angka-angka baju ini itu how come this is crazy masuk frame nanti kalau shooting buat kita pribadi kita kalau event organizer lima ribu orang saya bisa hanya lima belas orang untuk eksekusi event no sekarang cuma seratus orang dpio ada 25 orang setengah seperempat gitu kan jadi itu kalau ini kita sudah terapkan yang kemarin kita bertambah sukses karena harus ada eonya untuk melihat production-nya di lapangan karena ini wo cuma datang-datang ini itu hal kecil sebenarnya yang harus ditangani begitu banyak orang tapi mungkin prestis aduh sudah pakai I.O ada orang sudah pakai WO aduh banyak aduh aduh iyo tahu mana halo ini boleh kerja satu orang kerja satu titik ya kira-kira begitu so Alex Alex itu jadi tadi Alex bilang 21 tahun menggeluti dunia event organizer ada enggak orang yang Alex merasa sangat berjasa dalam karir Alex atau dijadikan Alex sebagai role model di dalam berkarir saat ini ada enggak kalau bilang berjasa bikin sedih eh kalau bilang berjasa jadinya sedih karena apa ya ya pasti hal yang paling pertama itu yang berjasa Tuhan yang sudah membantu saya selama ini menjaga enggak pernah pakai pawang mau hujang hujang itu karena kita ionya pernah pakai pawang hujan kecuali klien yang dipakai sorry ya karena kita punya keyakinan sendiri itu melindungi membantu memberikan hikmat kita harus pilah-pilah mana yang betul mana yang nyanda gitu kan jadi ya at least influence gitu di Alex Alex influence apa ya kalau cara influence figur seseorang gitu ya maksudnya ya yang akhirnya menjadi Alex menjadikan dia sebagai orang yang ya ikut membantulah karir Alex sampai atau fotodidak semuanya tiba-tiba tau-tau udah enggak semua jadi sekarang lagi di rumah saya Pak Dede itu saya bilang memang kalau itu mohon bantu dalam doa aja karena itu ya mentor kita itu mentor biar kita kabal kita sedikit aneh dalam pekerjaan waktu dia tapi kita mulai mengambil ke entertain dan jujur Pak Dede dulunya kan saya memang belakang meja marketing lah gitu-gitu dari diving resort marketing dan akhirnya saya ambil challenge oke saya mau jadi event organizer karena dulu belum ada sebutan event organizer orang masih mungkin lewat radio ada artis datang begini-begitu semua lewat radio dan then make it event so kita waktu itu langsung oke kita langsung event organizer no production but event organizer gitu jadi sampai sekarang saya memang benar-benar jual-jual kode begitu oke how to create kreativitas yang kita muncul karena kita enggak jadi benar-benar event jadi event management jadi kita cuma datang di sana ekstetikanya seperti ini matahari keluar dari sebelah sini kalau hujang ngonilari ke sana begitu panggungnya harus sebelah mana gitu kan itu experience keahlian jadi ya kira-kira begitu karena launching beda gathering beda sweet 17 beda semua itu beda-beda beda beda ininya beda-beda beda apa productionnya beda idenya juga beda oke Alex yang terakhir Alex punya punya saran untuk mereka yang baru memulai bisnisnya sebagai event organizer baru atau sedang melihat-lihat kesempatan untuk menjadi seorang menjadi membuat event organizer ada mereka yang baru newcomer pendatang baru ada saran untuk sebagai seorang yang sudah sangat senior expertise dan sudah sangat berpengalaman di bidangnya itu ada tidak masukan dari Alex untuk merekam jujur sampai sekarang Eka kita masih belajar juga jadi tidak pernah berhenti untuk belajar tau sendiri tau-tau aja baku pinjang buku kita ini kita mau baca sekali biar ada handphone tetap tetap koleksi buku sama koleksi buku P.E.K.K.P belakang itu lebih banyak stop mungkin ada pembawa di Indonesia ini buku ukuran di Amerika kali ya jadi kita masih belajar dan saran kita pesaran sekarang dengan adanya event banyak teman-teman yang di event itu baik vendor maupun event organizer itu banyak yang sangat-sangat jago bukan jago experience berpunya kealian masing-masing baik sound lighting semua mari masuk ke event dokong belajar pada orang belajar semua harus kita aja masih belajar apalagi yang masih baru mau lirik baru berencana baru mau merintis karena ini challenge dan ya mesti belajar tidur ya mesti ya banyak hal banyak tinggal keluarga ya kan untuk dikerja karena ya anda puas kami lemas karena kita jual jasa jual jasa ya betul dan jual ide apalagi sekarang ada wadahnya ada event jadi lebih mudah untuk bisa jadi itu semuanya ada berapa anggotanya anggotanya oh sekarang 50-an 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 anggotanya itu 50-an itu dari 50 event organizer atau 50 aktif aktif satu grup di WA terdaftar ya maksud saya jadi 50 event organizer atau 50 orang 50 orang terdiri dari event organizer dan vendor jadi event organizer dan vendor disitu ada vendor lighting vendor sound system semuanya ada disitu semuanya lengkap jadi jadi mestinya lebih itu job lebih tapi apa ngga job jadi semakin sempit atau kita rasa dengan adanya event bisa lebih tertib gitu ya jadi government bisa kasih oke ini buat event kalian bagi gitu jadi berdampak covid kita bisa bekerja semua kasihan kalau kita sih sebagai pemilik sebagai pemilik event organizer ya kita memikirkan pekerja-pekerjanya rodisnya itu kasihan mereka semua berharapan seorang mau kerja apa itu sebabnya kita bikin kita challenge kita berpikir tajam bikin barrel bikin ini bikin solid wood karena mereka bisa menolong juga ada ngga event itu bikin raid maksudnya harus harga itu segini gitu enggak 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 sebelum 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 oh dia lebih dia lebih murah padanya aja kalau ini mesti bercerita dengan ketua jangan dengan kita kalau cari hubungi Pak Ketua Sekretaris Bendahara ada tiga jadi ada ini lagi orang-orang lagi suka sih ke evento anak-anak yang baru-baru karena kita lihat kalau mau pilih Alex pasti kan orang berpikir oke kualitas bagus tapi harganya berapa Alex Kongtus satu bilang disini jemput kita tapi ada sama-sama di evento itu kan nanti merusak juga kan jadi ada misalkan ini raidnya seperti ini semua harus ada standarnya gitu kan biar enggak ini memang pertanyaan yang bagus satu satu lewat Alex mahal lewat Jino dapat bisa dikira lebih murah padahal itu kira-kira nanti orang lari ini pertanyaan yang bagus dan ya pemerataan jadi di sini kan Amerika bilang 15 dolar untuk itu jadi ada di pemerintah di Indonesia ada upah minimum segini batas itu kan di evento juga bisa bikin itu sebabnya sama kan dengan artis-artis timenado bayarannya segini segini kenapa jadi beda beda sama-sama penyanyi iya jadi begini dengan adanya evento kami berharap ada pemerataan ekonomi nah di dalam evento itu ada vendor lighting misalnya ada tiga tiga-tiga ini bersaing sebenarnya di 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 luar tiga-tiga jual lampu rental lampu baru misalnya ada lima sound system lima-lima ini rental sound system dengan harga yang berbeda-beda itu sebabnya adanya evento supaya ada pemerataan ekonomi istilahnya begini pemerataan harga jadi terserah jadi nanti itu ke depan itu program kerja dan itu sementara dibicarakan nanti mungkin lebih itu orang makanya semua masuk mau masuk ke evento karena itu berharap semua merata supaya sama kecuali kita kalau kita lebih menawarkan diri ke show director karena itu untuk acaranya karena kita lihat diorang cuma iko-iko tidak segampang apa yang diorang baking kita lihat sekarang oh iya oh musik ya broadcast lah sekarang semua sudah standar broadcast Pak Marlene lebih tahu Eka tahu bagaimana itu standar broadcast kita rasa diorang perlu bicara nanti ada ada juga Rizka Ogi ada kita kemudian ada ada Marlene Tatumpe ada ketua sekretar bendahara diorang bicara lagi di zoom ini kita sangat senang sekali diundang di zoom ini supaya diorang bisa sama-sama gitu talking about event oke oke terima kasih banyak Alex semoga sukses ya evento dan artnya dan sebagainya event organizer semua lancar semua sehat terima kasih atas waktunya jangan lupa discount ya barrel harga harga kita harus bilang harus bicara disini Lex supaya kita benar-benar mendapatkan harga promo ya mungkin bantu promo di Amerika kan Lex ya masuk di kawanua ya kerukunan kawanua oh nyanda ya kan dijual kan harusnya kan marketnya orang segini kan iya iya when kamu punya guest datang orang lihat oh very nice gitu kan jadi kan bisa kenapa yang bikin ini oh saya bawa dari Indonesia gitu jadi oke Lex terima kasih jangan lupa Pak Marlenta Tumpe please ya hadir disini saya sampaikan supaya kita bisa hadir disini di jam yang sama cari waktu gitu kan oke kita bicarakan standart dan pengalaman thank you God bless you bye jangan lupa selamat sehat oke salam sehat oke kalian semuanya itu dia tadi Cijet Mariska dengan Alex Xterix dan seperti biasa kita punya tips dari Marty Lyons hello welcome back for another yet another tip for Marty we hope you're having a great day we talked before about motivation and how we think oh we can just do what seems like the right thing to do and we'll get the results we want and sometimes it turns out it's the exact wrong thing to do and then I shared an example even in my own shop where I thought I was trying to help encourage people to do more where I had a friend who was working as a supervisor in a glass factory that made windows and why they kept pushing 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 thinking they're doing the right thing and demoralize their people so here's the key behind all of that and it's called there's a really interesting book if you love to read as much as I do I hope it's pretty cool but there's a very thick heavy book by the name of Punished by Rewards by Alfie Kohn K-O-H-N and it's really interesting because the author goes into tremendous detail about all these situations where people thought they're really motivating their people and they're really helping them get to do the right things and it turns out that he pointed out through example after example after example we frequently say well you've heard the phrase probably of the carrot and the stick that's a common language in the world of economics where you incentivize people with something negative which is a stick hit them with a stick or a carrot oh I want to eat the carrot or you dangle a carrot in front of a horse to get the horse to move along so use the carrot or stick approach to try and get people to do things and it turns out that both of them are the same and both of them are really bad in the short term it might be helpful and boy you can get some really good results in the short term so fear or the idea of punishment through fear is a very powerful motivator the idea of some kind of reward is a lot less powerful than the threat of punishment interestingly enough though they're identical because in both cases we haven't stopped usually we have not stopped to ask people what do you think you know if you're trying to get your kid to eat their peas and carrots at the dinner table and they don't want to eat them and instead of asking what they want just say you know hey if you don't eat those peas and carrots eventually you lose you know and say I'm going to send you to bed or you say you know if you eat those peas and carrots I'll take you out for ice cream on Friday night and the kids say yeah I want ice cream but they still don't want to eat the peas and carrots but if we stopped and asked them we might find out they don't like that they're mixed together and touching they don't want to eat them together or maybe they love peas but they don't care for carrots it's like okay but now we begin to get a better understanding of what's going on by asking them what's going on why don't do they or don't they want to do something but more often than not we're running a business we don't take the time to stop and understand this and we don't have to take hours and hours to do this but it could be a conversation to say hey team tomorrow next Monday when we come in we're going to set up a new system where we're going to be doing this type of work and it's changing what we're doing before we get there each day through the rest of this week when we meet I'd like to sit down and talk about what do you think about it and let's get some ideas out here on the table of how do we make this work what do you think might or may not work on this whole thing so that they have a sense of being heard and buying in if we just say this is what you're going to do like it or not if you show up on Monday this is to find another job so keep in mind that while we think that if we offer a reward that that's really good and punishment that's bad it's like they're both the same thing people feel perceived in the same way and that's a flaw in the world of motivation so on our next episode we'll talk about how do you turn that around to your advantage it's a pretty simple way to do it it's very easy rewiring into how you approach projects but I think you'd be quite surprised it's so easy to do and it's a lot of fun and everybody wins so there you go there's your tip for the day please subscribe if you haven't already we hope you're enjoying the show and you have a great day bye bye you